Pesan-pesan yang luar biasa baik ya Dan tadi ada kata aman ya Yang disampaikan oleh Khotib tadi Dan itu juga merupakan visi kita ya Membangun Jakarta aman Aman dalam beribadah ya Dan aman ini merupakan outcome ya Jadi hal yang membentuk aman ini adalah Salah satu yang sangat penting adalah adab Justru itu adab ini menjadi sosok ya Untuk jati diri kita Kalau kita lihat seperti tawuran ya dan lain-lain ya Itu sebetulnya tidak perlu terjadi Kalau masing-masing memiliki adab tadi Peran pemuka agama, peran guru-guru Tokoh-tokoh masyarakat Di dalam membangun jati diri warga Jakarta ini Tadi memiliki adab tadi Dan adab ini Merupakan Suatu hal Yang juga harus didukung oleh Yang pertama Bahwa perut kita tidak lapar ya Kemakmuran dan kebahagiaan Jadi kalau orang sudah hidup di dalam Kenyamanan dan kebahagiaan Ya tentunya ini mendukung Rasa aman di Jakarta Kalau kita mengacu kepada beberapa negara Misalnya seperti di Jepang ya Kalau kita ketinggalan handphone ya Kita balik lagi handphonenya masih ada Dan kita juga menginginkan situasi yang sama seperti di sana Karena pembangunan infrastruktur tanpa didukung dengan adab tadi Maka ini menjadi pincang Jadi dua-duanya bisa sejalan Seiring Sehingga kita bisa membangun Jakarta yang aman Jakarta yang maju Bang kalau dari visi misi bersama Bang Dharma Sebenarnya apa visi misi yang bisa dibangun di daerah Jakarta Utara ini Khususnya Tanjung Pru Ya Saya melihat tadi ya Bahwa Kesenjangan sosial masih cukup tinggi Ya Untuk itu Setiap warga perlu memiliki pendapatan Pendapatan tentunya juga Bagaimana kita bisa memberikan lapangan pekerjaan Bagaimana kita bisa membentuk jiwa-jiwa entrepreneurship Dan bahkan kami menginginkan entrepreneurship ini Bisa masuk ke arah social entrepreneurship Jadi bukan hanya keuntungan atau profit semata-mata untuk diri mereka Tetapi profit itu juga bisa dibagi bersama Berdasarkan konsep gotong royong Nah nilai-nilai gotong royong ini yang mulai luntur Ya bahu-membahu untuk membangun Jakarta Nah untuk itu kita Menginginkan Jakarta Bisa mendapatkan kerja yang layak Orang bekerja dengan penuh keamanan dan kenyamanan Dan upah yang layak tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat penting Nah kemudian pertanyaannya kenapa kita masih memiliki tingkat pengangguran yang signifikan Nah ini yang kita akan atasi Tentunya bukan hanya pendidikan yang penting Tetapi pelatihan itu juga merupakan suatu hal yang penting Pelatihan apa? Kita harus lihat pasar kerja Karena dengan pertumbuhan atau percepatan teknologi yang ada Ini membuat pekerjaan-pekerjaan baru ini Yang sekarang sudah menggunakan kecerdasan buatan Dengan otomatisasi, robotisasi Ini membuat manusia-manusia menjadi bisa digantikan oleh mesin Nah untuk itu kita harus melihat itu Apa pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul Nah tentunya pekerjaan baru ini membutuhkan skill Skill-skill tadi itu perlu diberikan kepada masyarakat Bukan hanya yang lulus SMA Tetapi yang lulus SD, yang lulus SMP atau SMA Kita bisa berikan pelatihan itu Dan saya beberapa kali saya melihat pelatihan-pelatihan yang dilakukan Kementerian Ketentang Kerjaan Ada BBLK atau BLK Itu sudah cukup bagus Jadi ada hal-hal yang menarik di sana Misalnya membuat film animasi Ternyata hanya dengan lulusan SMP Hanya 3 bulan Dia bisa membuat suatu film animasi yang sangat profesional Ataupun juga ada BLK yang membuat fashion Dalam hanya beberapa bulan Dia diberikan pelatihan yang tepat Dia bisa barang-barang itu bisa dilombakan Bahkan di Eropa sekalipun Nah ini juga suatu hal yang luar biasa bagi kami Nah ini yang pelatihan yang tepat Untuk orang-orang yang tepat Sehingga dia bisa bekerja sesuai dengan bidang dia Nah profiling daripada orang-orang ini Sejak lahir kemudian terus SDSM PSMA Ini menjadi penting Dimana letak potensi tadi Dimana letak strengthnya mereka Atau kekuatan mereka Nah itu yang kita akan latih Kita akan bentuk Sehingga bisa tepat sasaran Bang Jakarta Utara ini kan pusatnya Bisnis juga salah satunya Betul Dan ada pabrik-pabrik Ada pelabuhan Betul Tapi masih Apa Rakyatnya masih banyak yang Hidup dalam garis kemiskinan Terutama di darah-darah petipan Nah ada gak solusi konkret Dari asalan Dharma pun Untuk mengentaskan Kemiskinan yang ada di Jakarta Utara ini Benar Jadi langkah konkretnya tadi Kita ingin meningkatkan Tarah kehidupan mereka Tentunya masing-masing daerah Ini memiliki Memiliki karakter-karakter Tersendiri Nah untuk itu Kita sudah melakukan Berbagai kajian Sehingga Nanti Ya Para kehidup mereka Kita bisa tingkatkan Tapi program-program nanti Saya akan buka Ya saya akan buka Pada saatnya nanti Soal Jayaan Siwal Pasal apapun Soal Jayaan Siwal Ini kan menurut Apapun bagaimana Apakah Sebegitu pentingkan Jayaan Siwal Di daerah petipan ini Salah satu Isu di Jakarta Utara Banjirong Jayaan Siwal Bagaimana Ya Saya pikir Suatu Hal yang Yang juga Menjadi perhatian kita Ya tentunya Nanti kita akan Mengkaji lebih lanjut Ya kalau misalnya Hal-hal yang terkait Teknis Ya nanti saya akan Saya akan sampaikan pada Waktunya Pak Jadi bagi kami Ketua Tim Ses Tidak Begitu Penting Ya Yang mungkin Yang lebih penting Adalah Bagaimana Kita Bisa Melakukan Proses Desentralisasi Aktivis Maupun komunitas Ataupun organisasi Sayap-sayap kami Nah justru itu Kita memberikan Kekeleluasaan Otonomi bagi mereka Agar mereka juga Bisa memiliki struktur Untuk bisa Mendapatkan Suara Maupun elektabilitas Apakah ini maksudnya Pasangan Dermakun Tidak akan mempunyai Ketua Tim Ses? Kami akan memiliki Ketua Tim Ses Cuman Nanti pada saat kita Akan umumkan Perburuan ini Kesejahteraannya Sekarang kan banyak sekali Ini potongan-potongan pajak Nah ini kan Buru sekarang ini Sementara Di utara itu Mayoritas itu Pabrik Terutama utara itu Budangnya Buru Di sini ya Dan ada juga Buru-buru Yang masih Di bawah UMP Nah sampai sekarang Kami sebagai buru Itu sangat khawatir sekali Terhadap Kawan-kawannya Ya disinilah Semuanya buru lah ya Dan saya Mewakili saya Dari pederasi Sektor Umum Indonesia Ketua Umumnya Itu menyampaikan Bagaimana Cara solusinya Biar buru itu Tiap tahun Demo-demo Nah ini Saya itu Di kantor gubernur Setiap tahun Setiap kenaikan UMP Pasti ada Nah ini solusinya Seperti apa Untuk bapak calon Gubernur Sekarang ini Ada gak gitu Untuk kami Terima kasih Baik Tentunya kita harus melihat Atau melakukan survei Kehidupan layak Kehidupan layak Tentunya ini kan Dengan adanya inflasi Barang-barang Harga meningkat Otomatis Ini harus disesuaikan Dengan upah layak Dan juga Jaminan-jaminan sosial Yang mendukungnya Nah untuk itu Setiap tahun Kita harus memiliki Suatu acuan Suatu referensi Kehidupan layak tadi Nah begitu kita melihat ini Pertanyaannya Upah yang layak itu berapa Kita harus hitung Setiap Tadi pengeluaran-pengeluaran yang ada Kalau ternyata Dengan upah Yang ada ini Ditambah tadi Potongan-potongan tadi Dia tidak bisa Mencapai Kehidupan layak minimum Maka itu sebetulnya Belum dikatakan Kehidupan layak Atau bekerja secara layak Nah kami Nanti menjamin itu Menjamin kerja layak Bagi seluruh pekerja Ya Pekerja formal Ya Pekerja outsourcing Ya Pekerja kontrak Ataupun Orang-orang Yang bekerja Di kemitraan Karena mereka jumlahnya cukup banyak Ya Kita perlu Menjamin kehidupan mereka Agar bisa hidup layak Karena di dalam visi kami Ya Kita ingin membangun Manusia yang bahagia Yang hidup bahagia Tentunya Dia harus aman dalam bekerja Nyaman dalam bekerja Dan juga layak dalam bekerja Ya Tentunya ini menjadi perhatian utama kami Karena mayoritas Masyarakat Jakarta ini adalah Pekerja Ya Dan kalangan Muda Ini Menjadi sorotan kami Ya Karena mereka akan menjadi Korban Ya Kenapa menjadi korban? Karena Mekanisme pekerjaan ke depan Ya Tidak seperti sebelumnya Ya Kalau sebelumnya banyak pekerja permanen Kalau pekerja permanen artinya Dia mendapatkan jaminan pekerjaan Jaminan sosial Ya tadi upah yang layak Ya Bahkan dia bisa Mendapatkan hak dia Untuk bisa berdialog Dan lain-lain Tetapi Kedepan Ini Sudah sangat berbeda Pekerja-pekerja freelancer Pekerja-pekerja platform Ini Sangat rentan Ya Terhadap kelayakan kerja Makanya Kita akan juga perhatikan mereka Agar Dia Tidak menjadi dalam Tanda kutip Perbudakan Di dalam Lapangan kerja Tetapi mereka harus menjadi subjek Ya Harus menjadi Manusia yang utus Ya Tadi manusia Yang Penuh dengan adab Saya balik lagi soal tim ses Ini kan tadi disebutkan sudah dekat dengan jadwal kampanye Tim ses Anda belum terbentuk Tapi ada nama Kamarudin Semanjuntang Mantan Menkesir Seri Fadila Supari Fadila Supari itu Pastinya dapat jabatan apa beliau? Ya Ibu Siti Fadila Itu Itu adalah Ya Salah satu ketua Ya Salah satu ketua kita Kemudian disana ada Juga tadi Pak Kamarudin Sebagai Dewan Pembinaan kami Kemudian juga ada beberapa nama yang lain Dan ini Berjalan terus Ya Berjalan terus Sesuai dengan antusias masyarakat Nanti kita akan tempatkan Satu persatu Ya Tapi yang jelas Ya Semua Ketua atau ketua juga? Jadi kita ada tiga Tiga ketua Siapa aja yang namanya? Ibu Siti Ya Ibu Siti Kemudian ada Dari kalangan buruh Ada Ibu Mira Ya Kemudian juga Ada yang Pak Carlos Ya Dari salah satu ketua Diumumkan ke publik kapan? Karena targetnya udah dekat Ya Sesegera mungkin Ya Begitu kita ada Kita akan sampaikan Begitu ya Terima kasih ya Pak Darma kemana hari ini? Genda beliau Oh Pak Darma Ya Karena ini kan Waktunya sempit Dan wilayah Jakarta cukup besar Jadi kami membagi dua Ya beliau ke tempat-tempat Yang menjadi kekuatan beliau Kami juga ke tempat-tempat Yang menjadi kekuatan kami Kami seperti itu ya Terima kasih Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia